Bismillahirrahmanirrahim Al-Hadithul Hadi Asyad Halaman 13 Hadis ke-11 Al-Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Nabi Al-Abi Siti Rasulillah Yaitu putu nikah di Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Qauladahu Sallallahu Sayyid Hasan bin Ali Hafiztu ngapalna ingsun Min Rasulillah Sangking hudusannya Allah Sallallahu Alaihi Wasallam Ingsun ngapalna gak mayari Nah itu kakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak nilai pilihan gaya hidup yang mesti benar mesti benar terus mau contoh sebelah kan mesti benar jadi apa yang mesti benar nyabari bujo, nyabari anak mesti benar tak menuntut hak aku menuntut nafsu menuntut hak aku menuntut nafsu terus kalau terang-terang, misalnya ini yang aku alami kita sebagai orang di hak tapi di wajiban jangan-jangan kita menuntut hak kita lebih banyak itu pun kalau kita berhak kalau enggak misalnya dihormati sebagai suami aku suami yang benar kan enggak mesti juga bangga aku menuntut dihormati kan karena merasa menjadi suami yang padahal enggak mesti juga aku kan ijek mamang dengan status anda suami benar apa mamang itu tinggalkan cari status yang mesti rupanya mengurang arah sempurna kalau tidak menuntut hak itu terlalu kecangkemban saya juga harus menuntut hak aku harus menuntut hak aku menghormati orang lalu aku hormat orang aku menghormati orang tidak akan sempurna jangan aku harus menuntut untuk dihormati disambut malah gila apa yang apa yang jangan jangan ini Islam damah ibu ilan walaik jangan terus lebih 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 orang mesti, orang mesti itu tidak mudah kalau amal kita kadang tidak cukup tapi Arab-Arab rahmat Allah itu harus rahmat Allah itu tidak mudah Allah memutuskan kita wajib Arab-Arab rahmat karena status kita adalah orang yang melakukannya rojah orang yang melakukannya Arab-Arab pengira harus benar yang Allah minta rahmat dan rahmat tapi kalau orang yang merasa berang itu harus benar amal kamu kadang tidak cukup jadi amal kamu mencari yang mesti benar terus Arab-Arab rahmat Allah mesti tapi tidak merasa beranggap orang mesti cari amal apa saja yang penting yakin benar jenidak ma'ayari juga ilah ma'ayari Ruahu Tirmidhi wa Nasai waqala Tirmidhi Hadisun Hasanun Sohbi'la dan ini halaman nomor 15 ya 15 hadis nomor 18 ini hadis solusi kalau ini sembiasa salah murah biasa salah salah anak nabi Dharin Juntur bin Junada wabi Abdurrahman wa'ad bin Jabal r.a 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 ilah ha'ayari ilah ha'ayari ma'ayari 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 karena terpaksa salah wa'ad bin asayi'at al-hasan'at al-tambu wa'ad bin kalau maknanya model diri wabi 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 yuk wabi ada pengamal sinuet, kita sudah mengalirnya kita harus mengalirnya, harus mengalirnya di al-Hasan. Kenapa menyebabkan dengan mengalirnya? Seberusnya menyebabkan dengan si пошna harus mengalirnya, Anda bisa lihat di al-Hasan saya dengan sebabnya Anda harus mengalir dari al-Hasan saya dengan seperti yang ini bernakir mengalirnya, dan mereka segera menyusul memalirnya harus mengalirnya, bisa menyebabkan dengan mengalirnya terus saja misalnya saya kita harus secepat itu juga ada yang mengikuti cahayatim ada yang mengalim ada yang mengalim ditumpuk pengirahan ditulis 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 karena ditulis setelah itu 10 setelah itu 1 tidak susuk lumayan mengenai wati isai'atal hasanata tampu saya akan berlaku dan melakukan harus mengalim akan mengalim melakukannya mengalim tersebut melakukannya mengalim melakukannya melakukannya karena kita tidak mungkin mengalim satu-satunya cara wati isai'atal hasanata tampu itu penting 'rera kita sering salah sering salah itu adalah solusi sering ngomong-ngomong namun orang ngomong-ngomong ngomong ngomong sepertinya saat di salli at lhassanata tanpa yang mesti monggaw tawwk ganti nabi pokoknya jarak di dalam keadaan aku akhirnya ada ada saraf, ada jawab akhirnya ada jawab mesti ada saraf jadi saraf di lebur tidak ngomong ngomong artinya tidak bisa ngomong ngomong, mesti ngomong nabi jadi ngomong-ngomong ngomong ngomong ngomong-ngomong ngomong 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 . . . . . dan berkata dan berkata di Nasa dikhalaukan Hasan dan berkata dikhalaukan Toto Kromo siroan Nasa serta ini manusia saya mau kumpul orang Toto Kramamu saya berkhalaukan akhlak Toto Kromo Hasan saya berkhalaukan Toto Kromo ini manusia dan akhlak yang mengapa ini saya mengalami yang selamat saya barang bahaya itu disebut akhlak yang mengapa saya berkhalaukan saya berkhalaukan saya berkhalaukan kadang-kadang saya itu salah contoh agar ketemu orang senyum kadang senyum adalah profesi kalau ingin memberikan Bojonegoro tidak terang kita ini butuh ilmu fakta karena ilmu fakta itu yang pasti meskipun kadang cangkamelek cangkamelek misalnya jadi jadi contoh kadang-kadang ada orang yang berkhalaukan tapi secara umum bisa di kalau contohnya garwani kanji nabi itu rata-rata cantik senggelak itu masyur namun saudara senggelak sampai masyur saya ini tidak usah dicerai pokoknya saya tak kasihkan Aisyah sebetulnya tidak akan pegat berkipulau ingin berstatus istri anda viljan tapi karena dia tahu diri hanya dikasihkan itu ya garwani nabi itu rata-rata sopan dari orang lain karena sopan itu kesannya mau jadi kadang melalui orang ayu gaya pengirahan judas itu sudah bagus tidak ada judas kayak kepikiran nanti itu kalau malah orang ayu judas kalau orang ayu yang cangkamelek lu kan kesunatan orang ayu yang cangkamelek lu gak tahu ngaji loh jadi corok anjing nabi dilatih tentu kitab pada istrinya nabi juga kitab kepada semua mu'mina seluruh dunia jadi ya nisa an nabi lastunna ka ahadi mu'mina nisa ini takwaitunna falatakhtu'an nabilkawli mergobayatma'al lazhi dikulbihi maraudun hei bujuni nabi dikulbih taqwatan kalau yang menyebubayatma'al lazhi tidak ketemu yang menyebubayatma'al lazhi yang menarik yang menyebubayatma'al lazhi kemudian yang menyebubayatma'al lazhi dikulbihi maraudun mereka yang hati ini ngeres mesti pikirannya orang kalau orang ayu ketemu rukin lu pak ya kok buat hati binarak merigi itu maiman pas-pasan pikirannya mesti bah bener nah itu disebut fayatma'al lazhi dikulbihi maraudun mesti oleh nafsiri apa api ini yang ada pas tako irofen itu kok tidak tako rukin itu tako rukin itu enak jadi misalnya orang rukin itu tako irofen tako rukin itu enak tak kena akhirnya rukin itu enak gak kepikiran kan itu lu yake apa yang lu? kalau jokok malat ya ibadih tiap putih berkoro ini apa? iman pas-pasan aja dihantem lu nah itu pinternya koran koran yang orang yang orang itu orang yang orang yang orang yang orang yang orang yang kebenaran yang orang yang aneh yang harus sehingga mereka yang lain itu untuk ilmu yang baik lebak-lebak kalau positif ya sunat kalau negatif itu baik oke, jadi aturan lainnya jel apa ini harus lima lagi ya, kurang pira lagi enam terus hatam ya nomor 15 ya oh berhati-hati melakukannya ukuran nomor 15 ya, hadis nomor 23 disini sering pulang tentang wajah tasgur anafi malik al-kharis bin asim al-ashari roh tiopo anhu ka'ala ku'ala rasulullah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atu huru syatruh iman utawi sesuci iku syatruh iman, bagian separuhnya iman, saya lagi sholat sholat itu ya apa ya, ya sah tapi saya bagian besar gantung posisi anda suci, pakaian anda suci, tempat yang kita pakai sholat suci, jadi tohur itu separuh dari iman contohnya maju fatih hafasa, olem rukotu maknina, olem sujud itu maknina semua enggak ada artinya kalau di bagian kita ada na'jiz atau tempat kita sholat na'jiz makanya iman itu penting sekali suci itu penting sekali adu huru syatruh iman walhamdulillah utawi kalimat alhamdulillah kita ada na'jiz apapun salah kita, dosa kita tetap dosa kita dan salah kita ada na'jiz yang ada na'jiz alhamdulillah ada kalimat itu subhanallah walhamdulillah kita ada kalimat subhanallah walhamdulillah aku taklah ini kita bisa ngebak ngebak ya subhanallah walhamdulillah kita bisa ngebak kalimat itu ngebak ima bena samahi yang berkorok bena samahi jadi perasaannya malaikat yang ada kiyai, santri, orang islam, dan subhanallah ini antara ini langit bumi aku berbah rahmat soal perasaan rohnya ngebak ima bena samahi tapi aku juga yakin subhanallah walhamdulillah bagian riwayat mana tamla'a ini atau tamla'umah bena samahi karena yang seneng mau ngomong tasbih ini bisa ngebak ilangit ngebak ilangit saya ini statusnya tasbih tersangka itu juga tahlilah ini seribat zaman apapun yang tahlilah ini kalimat monospesialnya ngebak ima ngebut duit sampai ngebut sepano sampai maksudnya duit tasbih menarik bukak, udah enak marah ini dosa dosa itu marah ini ya bener dosa beda tapi itu rati etika sholat dari sholat menurut cahaya itu sudah yakin barokai sholat itu di nur maksudnya yang ternak sampai di nur kanji nabi itu gampang tapi anak nabi nur itu repot mereka paksa alamat orang abis itu yang di nur tawar angkir itu nur di dapak kanan si nanti nur dapak kiri mau nabi kanan dapak kiri terus dipisah pager otomatis ahlun jannah otomatis ahlun jannah otomatis ahlun nah lain-lain jadi ini masyarakat ini yaumatarul mu'minin awal mu'minatiyas anuruhum baina'aydi orang-orang mu'min itu Muhammad kamu lihat nurnya itu berjalan di depan mereka kanan kiri mereka oke kemudian nanti setelah yang punya nur kelihatan ditakok kanan yang gak punya nur ditakok kiri terus langsung dipisah tembok pemisah batinuhu fi rahmatu wa zahiruhu minkibalihin adab otomatis yang dalam tembok jadi desain surga yang keluar tembok desain raha paham ya nah yang nyakang-nyakang yang kelip-kelip teman saya nih pager nah ini pagernya akrah salahnya kelip-kelip bahwur itu udah jelas ini mlebuti bahwurnya orang korona malekatiku bahwur mergoh pancin itu udah jelas mergoh nure kelip-kelip lagi udah sampai kelip-kelip itu kan masyur dia laki-laki nabi Ya Rasulullah bagaimana engkau berjadi mensahfati kita sementara kita-kita ini jumlahnya ribuan mungkin jutaan bagaimana anda mengenali kita santi nabi gak ada analogi andekan kamu punya hontak dan unta anda ini semuanya berwarna hitam yang ada garisnya putih di baduk dan garis putih di kaki garis putih di kaki depan lalu kumpul sama unta-unta yang sama sekali gak ada yang garis apa putih apa kamu tahu mana unta kamu ya tahu ya Rasulullah kan ada alamatnya begitulah umat saya ya nanti wajahnya tangannya kakinya semuanya bersinar min asharil wudhu maka kalau kamu wudhu yang sempurna biar saya mengenali maka itu agak wudhu yang ngomong mata pekeh di dulet alasannya wajah makanya saya bilang pekeh itu kadangnya udah kena dino tapi gue kududarani itu wajah tapi masku bakdun roksia bakdun sebagian saks rambut ya sebagian tapi proyek resiko ini kelip kelip jadi bareng kena sabut aset teman sang ini pakar nah pas teman sang pakar terus ya alam nakum maakum kaulubala walakin nakum patantum anfusakum patarokbastum wartabtum wakarraskumul amani wakarraskumul amani wakarraskumul amani wakarraskumul amani nah ini merosak teman sang itu yang jelas nah kalau sudah yang jelas ini malekatnya ya pede mereka ya matab yaitu wujuh watas waduh wujuh segera ini padang berarti gak nak segera ini potengki segera ini kelip-kelip nah iqmawus asak bego waw nah ini penting makanya kan iqroful mujrimu nabi si mahum fayuk kudu bin nawasi walakdam karena mujrim ini peteng layang orang-orang padang si mahum fi wujuhim menasari juju tapi mana ini asari juju itu raihnya padang orang kok terus ngetok kira-kira aku rarok dari lainnya dikutukan samian roh misalnya samian roh pintar tiba ngaku tapi kemungkinannya kecil tapi misalnya menipu misalnya aku sopan tapi menipu misalnya jadi si mahum fi wujuhim min al-fari sujud itu jelas maknanya hanya orang-orang masyak orang kok padang ngetok jelas meskipun itu tentu bukti baik mungkin sering sujud asal karena sujud piye-piye yang saya pengeran jelas kenapa saya memastikan maknanya itu ayatnya jelas yaw mataharul mu'min ini wal mu'min ini yasa nuruhum jadi seorang mu'mad yang ada yang masyak itu adalah yang mu'min mu'min itu yasa nuruhum jadi nure itu seperti sangka ngarep sangka ngarep sebagian ayat malah itu dirudakannya nure sempurna wajah ini roh bana asmim lana nure maka di nabi Muhammad al-an-yamin nure 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 ya Allah jadikan nur depanku belakangku kanan kiriku atas bawahku semuanya jadikan nur nure bahkan semua fisik saya menjadi nah nanti tentu yang paling padan itu nabi kemudian ulama kemudian orang-orang penghafal koran yang mengapalkan orang-orang yang kulhuda ngak kan apaliku kulhuda sesuai kemudian orang yang telah paham semua padang nah nama wapal paham alim saya mencorong ngecap apapit paham kanan rasu rasu tapi ngecap paham mencorong ngecap paham manfaat ngecap tapi ngecap paham Tentu nanti ini mudah memudahkan malaikat Malaikat seneng karena malaikat ditugas di pengheran Yaumatab Yatuhujuh yang padang ini jangkau kanan Yang orang padang belas jangkau Tentu malaikat yang kelip-kelip ini mau kemana Kan gak jelas Itu resiko terus Yang pager Kesasak gak pager Kena Nanti yang sisi kanan Dianggap sisi dalam Sisi kanan itu dalam konteks sorgas Sisi apa? Dalam dianggap Ahlil jannah Nanti yang sisi kiri terpental Min ahlil jannah Dia menjadi ahlin raka Lasek nyakang-nyakan teman sang neng pager Yaumutus jadi Anggap sisi yang pager Dua orang di sorgas Yang mati-mati Ya Allah Saya jadikan ahli Jadi Dua orang menjahat Lasek pengheran dihasil Nah ahlin raka Dua orang di raka Disiksa Bukan kesti Bukan lebih sorgas Lasek Bukan lebih sorgas Ya Bukan kesti Diaduk Sorgas Bukan lebih 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 sorgas Swaya Swaya Bukan Bukan kesti Rahmatullah Dilibat Salat kita ini nur Bapak barokai sholat Kita nanti Punya nur Was sholat itu Nur Berarti alamatnya Sholat punya Nur Rahmatullah Mau Faham ya Tapi rasa Nenya 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 Biasa Cuma saya pastikan Maknanya Simarum Fiwujuhi Minasari Suci itu Maknanya itu nur Maknanya itu Nur Nur Cahaya Sok Sodakot Sodakot Burhaun Bukti iman Bukti iman Bukti iman Sodakot Jadi Sodakot Dua Dua Bukti iman Sebagai Caya Atlim Bukti ulama Bukti Penjid Bukti iman Bukti iman Ini Sodakot Dua Bukti iman Burhan Itu bukti Tapi Sabar Dua Dua di Bapak Padang, berhati-hati itu sabar berhati-hati itu sabar, petang itu padat, saya tidak berhati-hati karena mau ngerti, semuanya sisi positif berhati-hati-hati karena saya mau? eh, tidak berhati-hati, jangan berhati-hati, jangan berhati-hati semuanya aman, alhamdulillah di sini dia padat, ada pikirannya ada? jadi orang berhati-hati berhati-hati, berhati-hati saya ada orang yang ini dari saya tidak berhati-hati saya sering berhati-hati saya tidak berhati-hati saya akan menyebabkan saya anggap-hati dan berhati-hati saya ternyata ngerti yang kamu ingin saya ingin mengingatkan dengan orang yang yang kalau ayah di Al-Qur'an akhirnya di alhamdulillah, dan masih yang akan mengikuti Al-Qur'an itu yang berhati-hati yang berhati-hati yang menghati-hati Jadi Al-Quran ini selalu senyawa hati Kau menguntungkan aku Tapi selalu maturut Ini aku menghasilkan barang terhormat Saya ingin kita berdoa Uang kita berdoa Satu syuta untuk Jakarta Senang Kalau Jakarta Jadi menyenangkan manfaat Tapi maknanya apa? Kalau kamu bisa menjaga uang itu Dalam kondisi aman Kondisi uang tadi aman Sehingga aku bisa Menjadi Mas Lahat Tapi ada alihkah Gara-gara kita berdoa Garung, minat, copet Kodoknya ada kur'an Itu setan yang semangat Akhirnya kita bisa juga kur'an Kita bisa juga kur'an Kur'an jadi musibah Kalau kur'an, bujad dan nakah Ada alihkah Karena kita punya barang terhormat Kemudian jadi incaran setan Incaran kegeliman Kadang kita terperosak Misalnya orang pacaran kan ya Dusa tapi ada pantesin Misalnya hafid pacaran ya lucu Orang ada Mobil untuk duit kan wajar Ada tanah untuk duit wajar Orang ada agama Hanya orang wajar Agama jadi Orang ada alihkah Yang orang sadar kur'an itu Mantur Karena kalau suan Yang membentuk kur'an itu Mergawi Ya suatu lagi mergawi Soal pengirahan kadang Ngeresak nolong salam temblet Terus ngetang besi ma'an Dikai itu ditompok Tapi itu jadi identitas Anda Oh jadi identitas Ya biasa Terus ngetang besi ma'an ini Bapakku Bapakku Nurian ngajin dengan Bapakku Bapakku Aswani Nur Salim Nur Bapakku Seregam Dikai itu Dikai itu Dikai itu Dikai itu halal Terus putih Dikai itu halal Nah tapi aku biasa Deres terus diudang orang Misalnya aku biasa Deres Suatu saat diudang Rukin Kan jadi pengirahan kan Bapak punya Deres nih Mas Saya diudang semuanya Oke Nah tapi aku Tahu Deres Baru diudang Rukin Salam temblet Satu juta Deres Loh Nanti bayari belum Deres Nah orang Orang Tersigo Aku biasa Karena ini Kalau tersigo Biasa Biasa Lu ini ilmu Maksudnya Seperti Kulon Rang Ngaji Tenanan Aku Aku Ada tenanan Kok suatu saat Aku diudang orang Yang suka Barang Disalami 10 juta Tenanan Kok pengirahan Biasa Bahagia Nanti ngaji Ralu Senyangoni Montak Ngantuk Barang 10 juta Semangat Karena aku Semangat terus Jadi Aku takut Pengirahan Loh Aku pas Rana Senyangoni Semangat Aman Apa Aku Tak Pikir Ini Aku Wajib Aku Santri Aku Naruhan Sarang Aku Barang 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 Aku Kroso Suatu saat Aku Ada Senyangon Jadi Anak Pas Disangoni Kan Bahagia Disangoni Orang Haji Nih Semuanya Paham Ya Hafiz Hafiz Tak Harai Oke Aku Pengen Semangat Halal Aku Sering Senang Selosong Suatu Saat Terbuk Diudang Salami 1 juta Biasanya Ya Cuma Saya Ini Main East Di Haji Sampai itu itu status semangat dalam bahasa Arab kalau lah itu menguntungkan makanya kalau dalam bahasa Arab saya punya utang mana ini saya ngutangkan uang ke orang lain bahasa Arab itu kalau kamu yang punya utang kalau kamu uangnya di orang lain kalau kamu yang punya utang makanya Quran simple berarti laha makasabat dia punya perilaku positif yang menguntungkan karena laha dia punya perilaku buruk yang merugikan karena ala makanya disini berarti Quran kadang menjadi huja yang menguntungkan anda laka yang merugikan dan laka terus tumpang matang ini seru satu puluhan itu pun gratis gratis saya mau hasil hisab maksat karena saya hasil hisabnya saya yakin hisab itu murah masih di tenang fasilitas rapat itu itu murah orang-orang yang biasa ceramah ilmu yang pas-pasan itu saja saya rambat yang hisab itu tapi kalau orang lain saya ingin 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 isu-isu beraktifitas orang-orang berwaktu itu terdapat sebagian yang mengadol nafsu yang berada terdapat sebagian yang mengadol aktivitas itu bisa mengadol apa itu setiap manusia bangun pagi itu dia hakikatnya menjajahkan dirinya sendiri dijual orang-orang yang mengatakan nafsu ini kadang dimerdekati orang-orang itu kadang dirusak maknanya orang yang mengatakan nafsu itu merdekati nafsu ini orang-orang itu merusak nafsu ini setiap orang bangun tidur punya aktivitas pilihannya adalah dia menjajahkan dirinya sendiri mungkin didagangkan menuju surga atau didagangkan menuju neraka karena dalam hidup ini kan maknanya jual maknanya nyatakan kalau terang ini kan purhatis ke-6 baris di lengkasnya saya tidak berdaya, misalnya bahak tangi turu, ruhin tangi turu terus saya bangun tidur lalu saya rentanir, saya zina, saya nyobet sekarang saman tak berdaya diri kita ini apa namanya fasilitas mabik, mabik itu sesuatu yang bisa diganti jual beli itu artinya kan ada saman, ada harga, ada yang dihargai jadi semangat jual beli itu kan penukaran kamu punya uang 1 juta ditukar dengan sepeda motor yang namanya jual beli berarti apa? penukaran nah diri kita ini suci suci lalu kita tukar dengan kita makan uang rentanir makan uang ribet berarti kita menjual kesucian kita dengan uang haram nah itu disebut nah sebaliknya kalau diri kita suci diri kita ini suci, kemudian masuk ke tempat yang suci, kita suci diri kita suci, kemudian mengajarkan tasbeh yang suci diri kita suci, kemudian makan halal barang yang halal suci berarti kita memerdekakan diri kita menjadi ahlul jannah tapi kalau kita ganti dengan suatu yang buruk kita mengsengsarakan diri kita menjadi ahlul maka manusia pasti menjual dirinya kemungkinannya mungkin dia membebaskan dirinya menjadi ahlul jannah atau merusak dirinya pengeran istilahkan ini semua perdagangan, karena hakikatnya ada penukaran ada apa? sebagiananya disebut haladul hukum ala tijarotin sunjikum min adabin alim, rupanya apa? tu'minu nanoboh billah apa kamu perlu saya tunjukkan perdagangan yang menguntungkan kamu yang bisa menyelamatkan kamu dari neraka yaitu iman kepada Allah itu juga Allah mengistilahkan dagang makanya kayak lontes mendagangkan diri namanya menjual menjual agak karena semangat menjual itu tukar menu kalau sampai ngaji diri anda suci karena manusia itu fitrahnya suci kemudian anda ke tempat yang suci yaitu tempat ngaji kemudian dilatih tasbeh oleh saya itu ya suci lagi problemnya nanti nanti kumat lagi saya berharap kamu berharap kumat amin kudus saja ini amin amin tidak durang lagi ini ini hadis terakhir alamat 31 ini mongkos ini hatam mongkos itu hatam biasa ini hatam tidak sampai di sarang ini ini itu keren keren ini ini itu nyatanya Jawa itu ngarep nanti gurih kalau orang Jawa ngaji tutup kendang ngarepnya tutup kayak beduk itu ngarepnya tutup itu itu nampuk isi kafe pada Ramuni jadi itu ngaji kelas beduk pasang ngarep pasang gurih itu malah beduknya nah dibek jadi itu yang ada ilmu pengirahan itu ngerti butuhnya pengirahan orang lahir fitrah terus rondok bulat yo aku dia kan lahir 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 suci aja mati suci sehingga tengah-tengah nyembuh nyembuh disusani wal arbaun khadis ke-42 tadi khadis ke-7 paham ya kan ini khadis ke-7 nah ini khadis ke-42 kita ngajinya tadi khadis keberapa? ke-7 mpun mpun ngadil kulau, kulau nanti mau cerita sarai, isya, kitab kita kulau ini badal lemari di kantor kulau tempat belajar gitu kadang kulau ini memimpin duit, ini juga kayak pitong atau sebu, kadang kayak pitong juta anak kulau tasfiha, hasan sering kulau latih kulau ngilingin, kalau kamu pitu itu ada sirin yang merasa Allah meskipun kita orang kudu paham, pokoknya kulau ngilingin, tidak apa? kulau ngilingin itu dahulu kitab kitab, kulau ngilingin pilih-pilih sama yang kita berdaya, fatihahnya ayatnya bintang, gitu Allah mislilana langit bisa sama Tawah memuternya, gitu jadi beberapa hal, misalnya sujud istilahnya Nabi, umirtu an'asyudha ala sabati al-dumin kita akan sujud yang melibatkan anggota, gitu badal, pangan loro, dengkul loro, gelamaan Nabi yang istilahkan juga melibatkan 7 anggota umirtu an'asyudha ala sabati al-dumin al-jabhah wal-yaden war-hubaten wangkota wiling-ilingin bukan kita terus iman kayak keloneh angka 7, kita ini tidak orang keloneh ya tapi wiling-ilingan ternyata angka 7 itu sering dipilih apa? sehingga ya kita kadang-kadang wiling-ilingan mau seperti ini kulau ngaji milih tujuh hatis kadang kulau nunggu ada beberapa barang pilihan saya misalnya lemari kitab kadang-kadang ya saya ingin saja ini tujuh kebetulan kulau tambahin karena ini bapak misalnya itu tujuh ayat kadang-kadang kiai-kiai alem ada di wiritan tujuh apa? ayat dimulai misalnya wailah hukum ayat posi itu sahidam misalnya apa? wiritan tujuh apa? jadi kalau ingin ini kulau ngiling-ilingan ya bahwa sambilan punya guru yang punya sanat punya tradisi meskipun kita ada iman ya enggak lah maksudnya terus iman bujol kutu-kutu papat maksimal mau coba terus kabah terus gitu langsung aja ke sholat duhur kita merokat kenapa? tapi memang angka tujuh itu angka enggak pernah ditinggalkan Tuhan ketika lima muzali misalnya sholat itu kan lima waktu subuh, duhur, asar, maghrib, isar jumlahnya tujuh belas pintar? rokaannya berapa? tujuh belas orang supaya istighfar diterima Allah minimal tujuh puluh kali istilahnya Allah intas tafir lahum sab in Allah sab in berapa? tujuh Allah bikin contoh misalnya kamad falih habbatin ambadad sab asana bilia tujuh lipatannya juga gitu tujuh ratus tujuh belas tujuh pokoknya angka tujuh itu misalnya sholat itu kan enggak ada yang rokaatnya tujuh subuh dua, duhur empat tapi dikumpulkan nanti jadinya berapa? tujuh belas rokaat tujuh belas rokaat tujuh belas rokaat tujuh belas rokaat makanya ulama itu tahu betul iling-ilingan ya tapi tentu ya kita imani yang ada dikumpulkan itu iling-ilingan bahwa angka tujuh itu angka yang sering dipilih Allah orang yang ngadil pulau pulau itu berapa-apa itu berapa-apa tapi ngerti silsilah keilmuan itu dari guru-guru kita dari itu berapa-apa yang ngerti paham ini hadis ketujuh yang ngerti ini angka tujuh berapa-apa yang ngerti rasulullah ya sallallahu wa sallallahu wa sallam yaqul kajian nabi nanti ngerti ceritaan dawe Allah disebut hadis kutsi ya disebut hadis kutsi ini dawe Allah tapi buat tentang Al-Qur'an tapi diceritakan Nabi di luar Al-Qur'an ya di luar Al-Qur'an jadi dawe Allah tapi diceritakan Nabi tapi tidak termasuk tek Al-Qur'an disebut hadis kutsi kutsi maknanya suci di luar tapi lalu di luar juga atas dia di luar apas dan kita di luar ada kembali dan jadi yang mengeluarkan masyarakat aku tak sepura salahmu walaupun aku tidak menguruskan walaupun aku balik meskipun tanggamu menikmati di sepura orang kedua menikmati di sepura tapi Dewi Pengheran asal seperti yang gelombang itu gelombang tak sepura alamakana mingka wala walaupun aku balik aku tidak perlu jadi itu yang pede kalau ada asal para pengheran mungkin di sepura jadi itu tidak mas tidak misalnya sepede tapi pede kita kita yakin jembarin roh mati Allah orang-orang takabur orang-orang arogan orang-orang sombong tapi orang-orang yakin roh mati roh mati terus aku masih tanggung jawab aku lagi berat aku lagi santri di rumah jadi kadang-kadang aku sesuai ini juga berat seperti ini harusnya harusnya berat 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 untuk roh mati pengheran yang ada mahe bani adam laubal kumpam merti yang ada selesai untuk anak2 yang ada padahal kumpam 2 saham laut nek itu kita kita tambahkan lancar semesta kepercayaan yang nggam enggak sepura yang saya tetap kepercayaan sepura jadi ada ada yang delan ada di terhantar adalah lancar bahwa yang salah lalu kita berhubungan takaran bunung, takaran warna semua kita ini adalah ketemu siro serius tidak bisa orang musyri yang berlaku jadi mereka juga kita berpengaruh mereka akan berpengaruh jadi ini bukan berarti kita mengatakan diri ini betapa rahmatnya Allah kita berlalu istighfar berlalu arab arab insya Allah di sepuluh apa yang? Terus ini akan terbaik sahabat untuk menjelaskan Ini sahabat untuk menjelaskan Sementara-sementara yang repot dan gaguh Setelah ini mengatakan ini atau melaku-melaku Tidak jelas Saya suka repot Soalnya ketemu benda apa? Haji, orang Haji sudah benar Terus ini hatis ke-7 Saya sudah menjelaskan Wiling-wilingan Tampak Dambil Tawas itu 7 Dambil Tawas itu 7 Sering semuanya itu Itu roh hikmahibiyya Tapi yakin bahwa itu Syiri yang dikatakan Wa subhanahu'naq Wa ta'ala Terima kasih Adalah 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 Alhamdulillah